Polisi ungkap kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus pembunuhan Resti Widia di Kota Jambi. Satreskrim Polresta Jambi berhasil mengungkap kasus pembunuhan wanita yang ditemukan di dalam lemari kos di Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Korban, Resti Widia, 30, warga Banten, ditemukan tewas pada tanggal 25 September tahun 2024. Saat ditemukan, jasad Resti Widia dalam kondisi terikat dalam lemari pakaian di kamar kos di kawasan Pakuan Baru, Kota Jambi. Pelaku berinisial DS-24, yang merupakan teman kencan korban, ditangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024, pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Tersangka adalah teman kencan korban, ujar Kasatreskrim Polresta Jambi, Kompol Marhara Tua Siregar. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi, mengonfirmasi bahwa tersangka membawa kabur handphone dan sejumlah perhiasan milik korban namun motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Setelah tersangka tiba di Jambi, kami akan mendalami motif dan bagaimana dia melakukan aksinya, jelasnya. Polisi menjelaskan kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus pembunuhan wanita asal Banten itu. Insya Allah besok dijawab semuanya. Kemungkinan bisa bertambah, tersangka, red, imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, Resti Widia ditemukan tak bernyawa dalam lemari pakaian di kamar kos di kawasan Pakuan Baru, Jambi Selatan, tanggal 25 September tahun 2024. Saat ditemukan, kondisi jasad Resti Widia dalam keadaan terikat. Dari foto yang beredar bagian wajah korban terlihat lebam dan membiru. Barang-barang berharga milik korban juga hilang seorang handphone, cincin dan kalung yang diduga di bawah pelaku pembunuhan. Tika pintu terbuka, dirinya terkejut melihat tubuh RW berada di lemari dalam kondisi meninggal dunia. Tubuhnya berada di tumpukan baju bagian paling bawah dalam kondisi tangan terikat ke belakang. Kerabat Ungkap Pekerjaan Resti Widia Seorang kerabat dekat membenarkan bahwa selama ini Widia berprofesi sebagai pekerja seks komersial dia kerap mencari pelanggan melalui aplikasi. Inilah hasil wawancara dengan seorang kerabat, inisial WD, 31. Diungkapkan WD jika Resti Widia beberapa kali sempat berpindah-pindah indekos. Ia dia dulu dikosan di daerah handil, terus pindah lagi, ucapnya. Kurang tahu juga bang, tapi dapat informasi gitu sih, tambahnya. Sementara itu, sejumlah barang milik Resti Widia turut hilang pasca ditemukan korban dengan kondisi mengenaskan. Barang yang hilang adalah tabungan dan kalung, mungkin ada juga barang lain yang belum kita ketahui, kata Kapolsek Jambi Selatan, AKP Suwondo. Ia menambahkan bahwa pihak kepolisian akan kembali mendatangi lokasi kejadian untuk mengecek barang-barang milik korban yang mungkin hilang. Mungkin ada barang lain, makanya kita akan ulang lagi ke TKP, ujarnya. Dalam kasus kematian Resti Widia, polisi mengklasifikasikan ini sebagai kasus pembunuhan. Sementara ini kasusnya masih dalam kategori pembunuhan, tambah Suwondo. Sebelumnya, polisi telah memeriksa 12 orang saksi terkait dugaan pembunuhan terhadap Resti Widia, yang mayatnya ditemukan di dalam lemari pakaian kamar kos. Korban, yang merupakan warga serang, Provinsi Banten, terakhir kali dilihat oleh penghuni kos lainnya pada malam hari, Selasa, tanggal 24 September tahun 2024. Kapolsek Jambi Selatan menyatakan bahwa penyidik telah mengumpulkan keterangan dari para saksi di tempat kejadian. Keterangan dari 12 saksi sudah kita ambil. Katanya, Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Suwondo juga menyebut bahwa pihak keluarga korban setuju untuk dilakukan otopsi oleh dokter forensik setelah jasadnya tiba di Jambi. Terima kasih telah menonton!